Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sinta Sari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirbon dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan nomor NIM 200-221024 Disini saya akan menjelaskan tentang pemahaman liberalisme Yang pertama ada pengertian liberalisme Liberal berasal dari kata liberty yang berarti kebebasan Kebebasan dalam arti kemerdekaan pribadi untuk mendapatkan perlindungan kebebasan dalam menentukan sikap Liberalisme adalah aliran pemikiran yang mengharapkan kemajuan dalam berbagai bidang atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya Kebebasan dalam bidang politik melahirkan tentang negara yang demokratis Dalam bidang ekonomi, liberalisme menentang campur tangan pemerintah yang terlalu banyak dalam usaha sebisa mungkin peranan swasta diutamakan Nilai-nilai pokok liberalisme Yang pertama ada kesempatan yang sama Manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Pemerintah harus mendapat kesetujuan dari rakyatnya Dalam menentukan kebijakan, karena pemerintah tidak dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri Tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat Fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat Karena negara hanyalah alat untuk tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri Berikutnya ada tokoh-tokoh liberalisme yang mengumumkakan tentang pendapatnya sendiri Berikutnya ada Thomas Hobbes, John Locke, dan Adam Smith Dalam pemikiran Adam Smith, pemikirannya mengenai politik dan ekonomi dapat dirangkung menjadi tiga Yang pertama, haluan pandangan Adam Smith falsafah politik Yang kedua, ada perhatian ditujukan pada faktor-faktor yang menentukan nilai dan harga barang Ketiga, kebijaksanaan negara ditujukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sekian pemahaman tentang liberalisme dari saya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih